Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Kami warga Sumedang Kelurahan Situ Mengucapkan dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat Lembur-lembur, mata kotak Lembur-lembur, mata kotak Jawa Barat istimewa Yes! Allah selalu membimbingmu Dan biatlah angin Menuntun langkahmu Udah jangan tegang-tegang Santai aja Namanya siapa? Pram Namanya Pram Jangan tegang apa? Kenapa? Kerjaan sehari-hari apa? Kuli Usia berapa sekarang? 25 Berarti pada saat itu Usianya 25 Usianya 17 Waktunya 17 8 tahun ya? 8 tahun yang lalu kan? 17 Waktu itu masih sekolah? Ya itu sekolah ini Paket Paket C Waktu itu yang usia 17 itu masih sekolah? Ya nyambung sambil kerja Kalau paket kan Oh sambil kerja ikut paket C Oh paket malam Waktu itu kerja bangunan juga? Kerjanya dimana itu dapet proyeknya? Waktu itu Waktu dulu di daerah Pembangunan Jalan Cipto Rumah disitu? Iya Di gang mana? Di gang apa? Yang mushola itu yang ijo itu pak Gang mana? Gang mushola yang ijo Gang mushola yang ijo Kan gang itu ada yang gang depan SMP 11 Ada yang gang di samping SMP 11 Yang mana gangnya? Rumah saya Rumah saya mushola ijo yang pas tikungan tuh Oh iya iya tau Saya pernah kesitu kemarin ngelewat ya Oh iya lupa namanya Pram Pram apa? Pramudia Wibawajati Wah namanya bagus Pramudia Wibawajati Wah keren amat Orang sana namanya bagus-bagus ya Karena sering nonton wayang kayaknya Pramudia Wibawajati Udah punya istri sekarang? Sekarang udah Udah punya anak? Belum Kenapa? Ini apa? Sekarang kerja dimana sekarang? Sekarang di Cideng Apa tuh Cideng? Di daerah Cideng Kayak nama kampung Oh nama kampung bangunan juga? Iya Oh gitu Waktu itu temenan? Amah Sudirman Amah Eko Itu sih hanya Kenal aja Kenal Kalau deket mah nggak Iya kena Tapi suka bareng nongkrong? Enggak Enggak Terus Pada waktu itu suka Nggak pernah nongkrong bareng nggak? Ya jarang sih Tapi pernah? Pernah Nggak usah tegang nggak apa-apa orang nggak salah Tapi pernah? Pernah Oh pernah nongkrong bareng Iya Suka nongkrong Di sebelah mana sih nongkrongnya? Di pinggir jalan depan SMP 11 Iya depannya sih Apa di rumah dekat warung Bunining? Ya kalau saya pernah nongkrong mah di depan Di depan Di depan SMP 11 tuh SMP 11 Iya disitu Waktu nongkrong disitu suka minum nggak sih? Kalau saya main disitu mah nggak Nggak ya? Nggak pernah? Anak-anak itu pernah bertengkar nggak? Enggak Punya musuh? Enggak setahu saya sih nggak ada Cuman waktu kasus aeep aja yang rame-rame itu ya? Iya Waktu kasus aeep ikut nggak? Kasus aeep? Yang aeep yang temennya bawa cewek Kemudian digerebok Enggak ikut Enggak tahu itu mah Waktu itu Nah sekarang gini Suka nongkrong disitu sering kan? Suka main futsal? Futsal saya suka Suka? Sama anak-anak itu main futsal? Enggak Enggak Oh enggak Nongkrong disitu setelah Nongkrong di depan SMP 11 berarti ya? Di gang itu Terus nongkrong lagi di dekat Orung Bunining Di situ kan suka nongkrong juga katanya Kalau di Warung Bunining mah saya baru pertama kesitu Oh pertama Seingat saya tuh pas malam minggu itu aja Oh iya Nah sekarang gini Waktu malam minggu itu bareng? Sama anak-anak? Bareng Dimana? Di Warung Bunining Dari jam berapa sih di Warung Bunining? Kalau saya dari sekitar jam jam 8 Jam 8 malam? Ya dijemput sama Teguh tuh Ke situ Teguh sekarang di dalam di luar? Saksi juga Saksi? Oh dijemput sama Teguh ke situ? Ya sekitar jam 8an bawa motor apa? Motor mamangnya tuh Kalau nggak lama Terus Nyampe ke situ Saya balik lagi Nganterin motor mamangnya Teguh tuh Naruh di rumah Terus balik lagi ke situ Ya di situ Minum-minum Minum apa sih? Minum Ya minuman Minuman keras Iya apa minum? Minum Ciu di situ Minum Ciu-nya di mana? Gapapa kita ngomong apa adanya aja Di Warung Bunining situ Di Warung Bunining minum Ciu Beli Ciu-nya dari mana? Beli Ciu-nya Ya dapet beli Dimana beli Ciu-nya? Kalau itu nggak tahu, pas saya datang tuh udah ada Kamu ikut minum? Ikut Ikut minum Ciu di depan warung Bunining Dari jam 8 sampai jam berapa minum Ciu di situ? Dari jam 8 sampai jam 9 tuh Setiap jam 9 pindah ke rumah Hadi Oke, dari jam 8 di situ Minum Ciu di situ lah anak-anak kan Habis itu udah pusing kepala kan Pusing kan kalau minum Ciu Pindah ke rumah Hadi Rumah Hadi itu rumah siapa sih? Rumahnya Hadi Itu anak Pak RT bukan? Bukan Rumah Hadi itu di mana? Rumah Hadi itu dekatnya ibu Nining Masih di situ juga? Bukan dekat warung depan pencucian bukan? Bukan Oh masih dekat Bunining juga? Pindahlah ke rumah Hadi sampai jam 9 Nah di rumah Hadi Anak-anak masih ngumpul? Mas Nah di rumah Hadi sampai jam 9 Jam 9 ke rumah Hadi lah ya Sampai jam berapa? Terus pas nyampe rumah Hadi itu Deket? Deket Nah pakai motor? Pakai motor Pakai motor 15 menit kali kalau nasi kuning Ya kurang lebih sedikit Kan gak mungkin 10 menit Kan gak mungkin Berapa bungkus? Dua Cuma saya sama Tegu aja Oke Sama Tegu di situ Taruh lah sampai jam 9 Lebih seperempat lah di situ Ya kan? Bawa nasi kuning Sampai jam 9 lebih seperempat Terus Habis dari situ? Balik lagi ke rumah Tegu Eh ke rumah Tegu Ya ke kumpulan anak-anak itu kan Ya ke rumah Hadi Ya kan gini Kan beli nasi kuning dulu Kan belilah ke warung nasi kuning Terus balik lagi ke rumah Hadi lagi Terlalu di rumah Hadi jam 9 lebih 15 menit Ya Nah Habis dari situ kemana? Ya di situ Makan di situ Sampai jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebih Baru pindah ke kontrakan Pak RT Yang anaknya Anak rumah Pak RT itu? Ya Sampai jam 10 Terus Di Kemudian tinggal di rumah anak Pak RT Di situ Kontrakannya Tidur lah di situ Tidur sih Sampai pagi? Sampai pagi Jadi gak kemana-mana dong? Pulang jam 4 Enggak ada yang kemana-mana Setahu saya Enggak ada Seingat Setahu Sepengalaman Ini enggak bohong nih? Enggak Pak Jangan bohong loh Bener Jangan bohong ini Bener Serius saya ini Ini menyangkut nyawa manusia ini Iya Pak Enggak bohong? Enggak Bener Dulu pernah dipanggil polisi? Pernah Dipanggil Kamu kenapa gak ditahan? Enggak ngerti ya Orang saya yang gak ngelakuin Yang enggak Pak Nah Pertanyaannya Kamu kan gak ditahan Karena ngelakuin Enggak melakukan kan? Pertanyaan berikutnya Yang ditahan Mungkin melakukan gak? Ya saya juga ngerti Bukan Ini pertanyaannya Ini kan malam minggu bersama kamu tuh Tidur bareng kan? Tidur bareng di rumah anak Pak RT kan? Berarti kan peristiwanya terjadi malam minggu Yang lain Ditahan Kamu gak ditahan Kenapa? Ya gak tau Gak tau? Nah saya kaleng pertanyaan berikutnya Temen-temenmu mungkin melakukan gak? Kalau begitu? Ya kalau Apa? Bareng sama kamu? Ya kalau pikir pakai logik sama ya mungkin Ngelakuin gitu Pak Ya mungkin ngelakuin gitu Ngelakuinnya gimana? Ya gak ngerti lah Lo bukan Kan pada waktu peristiwa waktu itu Ya kan? Anak-anak itu kan tidur sama kamu Malam minggu Malam minggu kan? 27 Agustus 2016 Kan bareng tuh Kan kejadian Eki itu pas jam setengah 10 Malam minggu itu Nah pertanyaannya Kalau mereka bareng sama kamu Kamu sudah sumpah sama saya Bareng gak sama kamu? Bareng? Iya Mereka mungkin melakukan gak? Ya enggak Pak Nah itu Karena dia kan Sama saya disitu terus Iya pertanyaannya Kamu kok gak ditahan Mereka ditahan sih? Kok kamu gak solidar? Gak paham sih Pak Waktu diperiksa Kamu ke polisi ngomong apa waktu itu? Ya waktu dulu di BAP 2016 Si apa Saya ngomong jujur Seadanya Seadanya Seingat saya Se pengetahuan saya Ah 2016 Terus Saya tidur di rumah Pak RT Gitu kan Kamu aja tidur di rumah Pak RT Sedangkan Pak RT sama anaknya Tidak mengakui bahwa anak-anak tidur disitu Jadi kan saya takut sendiri Pak Masih kecil Kayak kan waktu itu Jadi kamu sama penyidik Gitu gini kan Kamu tidur di rumah Pak RT Pak RT nya sama anaknya Enggak ngaku loh Bahwa dia tidur disitu Pada malam minggu gitu Jadi akhirnya kamu gimana? Ya terus dibantu diubah BAP nya Udah gini aja Setelah dirubah BAP nya Setelah jam 9 Apa? Setelah jam 9 Kamu pergi di Nasi Kuning Langsung pulang ke rumah kamu aja Iya bilang gitu Hidup di rumah Disuruh begitu Iya waktu dulu Waktu dulu BAP nya disuruh begitu Kamu teken aja Kan BAP nya di teken Cuma sekarang Waktu pas saya tadi pergi ke Bandung BAP nya sama Kayak yang dulu Pak Karena dia omong kayak gitu lagi Dia omong Kamu aku tidur disitu Tapi Sedangkan P.R.T. sama anaknya Tidak mengakui tidur disitu Ya itu sih terserah kamu Kalau mau kamu tulis Ya saya tulis Jadi kan saya takut lagi Pak Pikiran lagi Pak Kamu enggak didampingi pengacara Enggak ada Harusnya didampingi Ya enggak ngerti saya ini Pak Ya harus ngerti Sekarang ini kan Kita gini Kita ini kan bukan Nyari Siapa yang salah Siapa yang benar Ya kan Kita ini lagi nyari Fakta yang sebenarnya Iya Ya kan Kita ingin nyari Fakta yang sebenarnya Bahwa Kamu Tega enggak sih Lihat temenmu di penjara Semuanya Enggak Pak Enggak Kamu yakin enggak Kalau kamu benar Negara akan melindungi Ya yakin Yakin Ya kan Kalau kamu benar Negara akan melindungi Kamu bisa Didampingi oleh Pengacara Nanti banyak Pengacara yang ingin Mendampingi Gitu Nah sekarang jujur Ini jujur Sumpah sama saya Kamu enggak boleh Kamu itu Waktu itu Beli nasi kuning Jam 9 Ya kan Setelah jam 9 Kamu Kembali Membawa nasi kuning Dua bungkus Terus kembalinya kemana Ke rumah Hadi Ke rumah Hadi Terus dari rumah Hadi Bersama Bersama Teguh Bersama Teguh Terus ke Terus ke kontrakan Pak RT Ke kontrakan Pak RT Ke rumah anaknya Pak RT Iya Nah di rumah Anaknya Pak RT Kamu dengan teman-teman Tidur di situ Tidur di situ Sampai jam berapa Ya kalau saya tidur Sekitar jam Setengah sebelasan Iya sampai Sampai pagi Sampai pagi Jam 4 bulan Jam 4 bulan Berarti pada waktu peristiwa Pina dan Eki Meninggal Di jembatan itu Anak-anak itu Posisinya di mana Ya posisinya Masih di rumahnya Hadi Di rumah Pak Hadi Dan di rumah Anaknya Pak RT Di situ Cuman kamu dulu BAPnya BAPnya seolah-olah Jam 9 Saya pergi beli nasi kuning Terus pulang ke rumah Pulang ke rumah Dibuat BAPnya begitu Sekarang pun di polda Kamu bikin di akunnya Kayak gitu lagi Kayak gitu lagi Tidak menjelaskan Yang sebenarnya Ngejelasin saya Pak Sama Nah tapi ngejelasin gak Kamu tidur di rumah Pak RT Iya ngejelasin Di polda sudah ngejelasin Sudah Sudah begitu Sudah tanah tangan Sudah ngejelasin kayak gitu Cuma Dibilang sama penyidiknya Kamu Ngaku tidur di situ Sedangkan Pak RT nya Sama anaknya Tidak mengaku tidur di situ Makanya saya kan Jangan takut Takut lagi Pak Jangan takut Kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT Nanti minta dipertemukan Kamu Kalau kamu yakin Bahwa kamu tidur Di rumah anaknya Pak RT Sampai pagi Bareng anak-anak Ya sudah Kamu gak boleh bergeser Tetap Ya karena saya takut sih Pak Ya nanti di ini Nanti di Bareng sama Pengacara didampingin Kamu yang ditakutin apa? Biasanya kan Sekarang udah gak Sendiri Udah punya keluarga Pak Iya Kamu yang ditakutin apa? Kamu mau takut sama Kamu yang ditakutin apa? Kamu takut jadi tersangka? Ya enggak Saya sekarang takut Saya kan udah punya istri Terus emang mau diapain? Ya takut istri pikiran Oh iya Sekarang gini Pertanyaannya adalah Kamu mengakui Sesuatu yang bohong Yang membuat orang masuk penjara Kamu dosa Dosa Penjaranya seumur hidup Tapi waktu pas sidang dulu Saya bilang jujur Terus Persidangan tuh Pak Saya bilang disitu Cuma mungkin gak Didengar kan? Gak didengar apa gimana? Karena BAP-nya kan? Iya Pak Iya Kamu BAP-nya Udah kamu tenang aja Iya kan? Kamu tenang aja Enggak usah takut Selama kamu berkata benar Selama kamu bersikap benar Selama kamu jujur Kamu yakin gak sama Allah? Yakin gak sama Allah? Yakin Yakin kebenaran gak? Yakin Yakin gak? Yakin Kamu yang Kamu jujur pada saya hari ini Yang benar adalah Kamu waktu malam minggu Tidur di rumah Anaknya Pak RT Atau kamu pulang ke rumah? Tidur di rumah Pak RT Benar Benar Itu yang sesungguhnya? Iya Pak Benar Benar Sumpah demi Allah Sumpah demi Allah Pak Itu Ya Gak usah takut nanti Kalau dipriksa lagi Didampingi pengacara Ya Kan kita lagi nyari kebenaran Iya Pak Kan kita gak mungkin Harus menjariin Apa yang gak seorang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kamu milih mana milih berbohong orang dipenjara seumur hudup bahkan Peggy diancam hukuman mati milih jujur bisa menyelamatkan orang, minimal bisa menyelamatkan Peggy kamu milih mana aku gak neken kamu loh, kamu jujur kamu milih mana hari ini ini yang dikatakan yang sebenarnya kamu tertekan hari ini takut, gak usah takut presiden akan melindungi selama kamu benar pak Kapolri akan melindungi selama kamu benar pak Kapolda akan melindungi selama kamu benar padi reskrim um akan melindungi selama kamu benar asal kamu yakin penyidik itu meragukan keteranganmu sehingga kamu harus teguh pada keyakinannya kalau kamu goya kamu dianggap bohong kalau kamu goya kamu dianggap bohong nah sekarang ketika penyidik mengatakan pak RT dan anaknya sudah mengakui bahwa pada waktu malam minggu itu mereka tidak tidur di rumah anaknya pak RT yang benar tuh yang mana pak RT apa anaknya atau kamu menurut saya pak yakin kalau nanti suatu saat bisa dikonfronti dipertemukan dengan pak RT kamu siap mentalnya ya siap karena sakinya banyak nah ya simpan panik panik jangan apabil kalp Telepro tamik untuk Kamu gak usah takut Kamu gak usah takut Yakin sama Allah Yakin sama Allah Jangan takut Jangan takut Ya Sekali lagi Tau gak Pak Jokowi pernah ngomong apa Tata Pak Jokowi Buka Yang selebar-lebar Jangan ada yang ditutup-tutupi Harus transparan Kata Pak Jokowi loh Iya Pak Terus Polda Jabari Menyampaikan bahwa Minta informasi yang seluas-luasnya Dari masyarakat Bahwa Polda perlu informasi Kamu sudah Menana tangani BAP Dan kamu waktu itu Karena takut Akhirnya kamu mengikuti Apa yang diucapkan oleh Pak RT Iya Tapi yang sekali lagi saya nanya Yang sebentar Malam minggu itu Anak-anak itu Tidur di rumah anaknya Pak RT Atau kamu pulang ke rumah Tidur di rumah Pak RT Bareng kamu Tidur di rumah Pak RT Tidur di rumah Pak RT kalau kamu nanti memberikan keterangan ulang ke polda jabar kamu bersedia di damping pengacara kamu mau mengatakan yang sebenarnya jangan takut sekali lagi jangan takut negara melindungi kita ada presiden ada menko polhuka ada kapuri ada kapulda ada di reskrim asal kamu cucu ya asal kamu ya ini keterangan penting yang saya dapat dari sini saya semakin yakin bahwa anak-anak itu enggak bersalah mari kita bersama-sama terus mengumpulkan bukti mengumpulkan pengakuan agar kebenaran jadi gini lho kita juga tidak boleh berasumsi negatif terhadap penyidik menurut saya nah penyidik itu ya tekniknya begitu dia ingin mengumpulkan keterangan penyidik itu kan ingin meyakinkan yang benar mana yang salah mana yang bohong mana yang jujur mana ya kan clear aja santai aja tadi nangis saya sama santai aja menurut saya nanti saya saya bantu dong saya nyiapin pengacara buat kamu untuk dampingin ya kan ya kan nanti datang lagi ke polda minta dipriksa lagi kamu mencabut keterangan bahwa kamu habis makan nasi kuning kamu pulang ya kan tapi yang benar kamu tindah ke rumah anaknya dan tidur bareng itu kan sekarang gak tegang kan udah tenang kan udah tenang katakan yang sebenarnya katakan yang sejujur jujurnya oke siap udah siap siap ke polda lagi siap 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 gak siap gini dong siap 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 mencabut keterangan siap siap terima kasih ya yuk para netizen semuanya kita berasumsi positif saya katakan saya ngajak untuk berasumsi positif dan saya yakin kalau kebenaran ini makin terbuka makin terbuka makin terbuka makin terbuka saya yakin Kori akan segera melakukan langkah-langkah strategik untuk menyelesaikan problem ini dan saya katakan kita gak usah dulu berasumsi siapa pembunuhnya dulu sekarang menurut saya biar kita gak pusing nanti nyari pembunuh kecianyur nyari pembunuh kesini sekarang gini aja di dua saja fokoknya Vina dan Ik itu meninggal karena pembunuhan atau meninggal karena kecelakaan simpulkan itu dan yang punya kewenangan untuk menyimpulkan itu adalah baris krim Mabes foreign kita semuanya hanya berasumsi yang berikutnya adalah bagaimana menolong pada para terpidana yang sudah dipenjara mereka tidak akan bebas hanya diskusi di stasiun TV mereka tidak akan bebas hanya dengan pertolongan netizen di media sosial mereka hanya akan bebas manakala kita didampingi untuk melakukan peninjuan kembali kemungkinan untuk bebasnya ada tapi kalau kita ngomong apapun di media sosial tanpa ada mengajuk tanpa melakukan PK dan tidak membuat maupun baru tidak ada artinya kita bukan ingin bermain wacana kita akan melangkah dan saya akan melangkah terus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku saya akan bantu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kalau nanti PK Mahkamah Agung sudah membebaskan masalah ini menjadi selesai semua orang kembali pada fungsi dan perang udah kamu tenang ya udah nanti saya bantu saya siapin bila plus saya siapin pengacara ya tenang aja kamu udah saya ini kejebak oleh pertanyaan penyidik sebenarnya penyidik penyidik mah begitu cara nanyanya ya 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 Terima kasih telah menonton